Halo para pecinta battle truk the heavens dimanapun kalian berada Udah siapkan cut dengan perjalanan mangoyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Gue lah gak usah pake lama-lama lagi selamat menikmati dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini memimpin kelompoknya untuk pergi dari rumah batu Begitu sampai di tembok kotak pada saat ini kelompok Xiaoyan segera menatap ke arah kejauhan Banyak orang juga pada saat ini menatap ke arah kejauhan di sekeliling mereka Bersamaan dengan hal tersebut Gengping pada saat ini memimpin kelompoknya untuk menuju ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun menangkupkan tangannya dan pada saat ini kedua belah pihak saling menyapa Gengping pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa saudara Xiaoyan sepertinya pada saat ini dalam kondisi yang baik Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya segera bertanya kepada Gengping apakah rencana dari saudara Gengping sekarang Gengping pun mendekati Xiaoyan dan melihat ke arah yang relatif terpencil sebelum akhirnya segera kembali mulai berbicara Gengping berkata bahwa pada saat ini jika saudara Xiaoyan mempercayainya dan ikut dengannya Gengping mengetahui suatu tempat yang seharusnya akan memiliki warisan yang sangat kuat Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini segera melihat ke arah yang dilihat oleh Gengping Melihat hal ini Xiaoyan juga menyadari bahwa arah tersebut adalah arah yang dituju Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya bergumam di dalam hatinya mungkinkah Xiaoyan telah ditipu oleh rumah lelang bintang Hongmang Sepertinya ada lebih dari satu salinan dari peta di ilusi kedua ini Namun Xiaoyan pada saat ini menekan esmosinya dan tidak menolak ajakan dari Gengping Karena tempat ini memang target yang harus dituju oleh kelompok Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata karena saudara Gengping mendapat kabar tersebut Tentu saja Xiaoyan pada saat ini akan sangat senang mengikuti Gengping dan Xiaoyan pada akhirnya sama-sama tersenyum hingga pada saat yang bersamaan Sebuah suara pada saat ini segera terdengar di belakang mereka Gengping pada saat ini tersenyum dan menangkupkan tangannya Sementara Xiaoyan pada saat ini tidak bergeming Sosok yang baru saja muncul pada saat ini adalah sosok Gong Jing Gong Jing pada akhirnya segera berkata kepada Gengping Dimanakah saudara Gengping akan mencari warisan tersebut? Menangkapi hal tersebut, Gengping pun segera berkata bahwa mereka masih belum membuat rencana apapun Bagaimana dengan rencana dari saudara Gong Jing dan kemanakah ia akan melangkah pergi? Menangkapi hal tersebut, Gong Jing pun segera tertawa Ia lanjut berkata bahwa ia pada saat ini memiliki sebuah berita Tetapi berita dan permasalahan ini masih belum bisa diketahui oleh orang luar Terlebih lagi warisan tertinggi ini benar-benar tidak bisa dibagi kepada begitu banyak orang Begitu selesai berbicara, Gong Jing pada saat ini meliri ke arah Xiaoyan dan yang lainnya Sementara itu, Gengping pada saat ini lanjut berkata kepada Gong Jing Bukankah mereka tahu meskipun mereka menemukan warisan tersebut? Mungkin saja bahaya dalam warisan ini benar-benar tidak lebih berbahaya jika dibandingkan dengan gelombang buah sebelumnya Dengan begitu jika mereka memiliki teman yang lebih kuat dan selalu bersama-sama Bukankah setidaknya mereka benar-benar akan bisa terhindar dari permasalahan tersebut? Mendengar apa yang dikatakan oleh Gengping pada saat ini Gong Jing tampak tidak setuju Melihat sikap acuh tak acuh dari Xiaoyan terhadap Gong Jing Sepertinya setelah kekuatan Xiaoyan melonjak dan Xiaoyan dihormati oleh terlalu banyak orang Xiaoyan benar-benar memiliki sikap yang sombong Tim Fearless juga pada saat ini tampaknya benar-benar tidak menghormati kehadiran dari Gong Jing Pada akhirnya Gong Jing segera lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh saudara Gengping memang benar Tetapi jika ada beberapa tim yang merasa lebih unggul karena telah mengalahkan beberapa sampah Menurut Gong Jing mereka tidak perlu mengajak tim seperti itu untuk bersama-sama Sementara itu mengenai warisan tersebut Baik Gong Jing yang bekerja sama dengan Gengping saja sudah cukup untuk menghadapi bahaya Terlebih lagi bukankah dengan adanya banyak orang Maka mereka benar-benar akan membagi lebih banyak potongan kue Mendengar Gong Jing yang pada saat ini mengeluarkan isyarat untuk meledek kelompok Xiaoyan Dan rancang benar-benar sangat marah Rancang pada akhirnya segera berteriak kepada Gong Jing Apakah seorang dosian bintang enam memiliki kekuatan yang sangat kuat Sebaiknya pada saat ini Gong Jing jangan menganggap dirinya terlalu kuat Mendengar hal tersebut Gong Jing pada saat ini segera menoleh ke arah rancang Gong Jing benar-benar merasa kesal karena otoritas bintang enam dosiannya dipertanyakan dan diprovokasi Pada akhirnya Gong Jing segera berkata Jangan mengira karena mereka telah mengalahkan Gong Bing dan yang lainnya Mereka memenuhi syarat untuk menantang Gong Jing Sebaiknya mereka pada saat ini jangan menggali lubang untuk mengumpur diri mereka sendiri Bukankah dengan begitu mereka benar-benar sedang mencari kematian Bersamaan dengan rancang dan Gong Jing yang pada saat ini saling berhadapan Sementara itu Xiaoyan tampak lebih tenang Xiaoyan pada saat ini melirik ke arah langit yang benar-benar cerah Dan berkata dengan lembut kepada Gong Ping Xiaoyan berkata kepada Gong Ping sebaiknya mereka pada saat ini dengan cepat pergi Xiaoyan pada saat ini benar-benar seolah-olah mengabaikan keberadaan dari Gong Jing Menyadari hal tersebut Gong Jing juga pada saat ini benar-benar sangat kesal Dan kembali mulai berbicara kepada Gong Ping Gong Jing berkata jika saudara Gong Ping pergi dengan sampah-sampah ini Gong Jing khawatir saudara Gong Ping bahkan tidak akan bisa menyentuh warisan teratas tersebut Sebaiknya saudara Gong Ping ikut dengan Gong Jing dan ia akan menjamin saudara Gong Ping akan dapat menemukan warisan teratas Mendengar apa yang dikatakan oleh Gong Jing barusan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan keninya Xiaoyan pada akhirnya berbalik dan tiba-tiba mengambil langkah dan berjalan di hadapan Gong Jing yang terlihat tinggi Gong Jing juga menatap ke arah Xiaoyan yang terlihat seperti anak kecil di hadapannya Sementara itu suara Xiaoyan segera bergema ketika Xiaoyan segera membuka mulutnya Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar penasaran Mereka yang disebut dengan tim kuat dari alam menengah sepertinya benar-benar menderita amnesia Begitu Xiaoyan selesai berbicara Xiaoyan pun segera mengangkat kelapanya dan menatap tajam ke arah Gong Jing Xiaoyan memancarkan aura yang pada saat ini benar-benar membuat Gong Jing merasa sedikit ketakutan Gong Jing pada saat ini benar-benar tidak berbicara karena terkejut hingga tanpa sadar tubuh Gong Jing sedikit mundur Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera perlahan berbalik dan berjalan kembali ke timnya sebelum akhirnya melayang ke udara Tim Fearless pada saat ini mengikuti Xiaoyan di belakang dan suara Xiaoyan pada saat ini kembali terdengar Xiaoyan berkata bahwa saat Tim Fearless bertarung melawan aliansi Doshan Apakah mereka benar-benar buta atau bahkan lupa? Seperti yang Gong Jing katakan jika mereka harus menggali lubangnya sendiri untuk mengubur dirinya sendiri Xiaoyan tidak keberatan mengirim mereka untuk menemui Ye Jiang dan Liang Feng dari aliansi Doshan Jika mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan maka mereka bisa mencobanya Begitu Xiaoyan selesai berbicara pada saat ini terdengar ledakan keras di sekelilingnya Udara segera membentuk riak bergetar yang menyebar dan ini adalah tekanan dari Xiaoyan Suara berat Xiaoyan ini benar-benar sangat mendominasi dan penuh intimidasi Gong Jing pada saat ini benar-benar terdiam hingga setelah beberapa saat pada akhirnya segera kembali pulih Sementara itu Geng Ping pada saat ini segera melangkupkan tangannya ke arah Gong Jing Geng Ping pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia lupa memberitahu saudara Gong Jing bahwa ada orang-orang dari kuil kuno di antara mereka Oleh karena itu Geng Ping menyarankan agar lebih baik tidak menyinggung perasaan dari orang-orang ini Setelah mengatakan hal tersebut pada akhirnya Geng Ping segera memimpin timnya untuk mengikuti kelompok Xiaoyan Sementara itu Geng Ping pada saat ini benar-benar memiliki mata yang tercengang Setelah mendengar kata-kata kuil kuno tubuh dari Gong Jing pada saat ini benar-benar bergetar Tentu saja Gong Jing telah mendengar mengenai kekuatan dari orang-orang dari kuil kuno Gong Jing tidak memiliki pilihan lain selain menggertakan giginya dan menatap ke arah dua tim yang pada saat ini terbang menjauh Pada akhirnya Gong Jing melambaikan tangannya dan berteriak dengan marah memerintahkan kelompoknya untuk pergi Meskipun Gong Jing pada saat ini benar-benar merasa sedikit takut di dalam hatinya Tetapi Gong Jing benar-benar tidak berniat untuk memberikan warisan tersebut begitu saja kepada orang lain Pada saat yang bersamaan dengan kelompok Xiaoyan, Geng Ping, dan Gong Jing yang pergi Pada saat ini ada juga beberapa tim yang mengikuti jejak mereka dari kejauhan Mereka pada saat ini berpikir sepertinya mereka akan bisa mendapatkan sedikit keuntungan dari tiga tim yang pada saat ini pergi Singkat cerita pada akhirnya pada saat ini di sebuah gurun ketiga tim yang diketuai oleh Xiaoyan, Geng Ping, dan Gong Jing tiba terlebih dahulu Setelah sampai mereka pada saat ini melihat sekeliling yang dipenuhi dengan gurun pasir Ada pun yang disebut dengan warisan pada saat ini benar-benar masih belum terlihat di hadapan mata semua orang Geng Ping yang melihat sekeliling pada akhirnya segera berkata bahwa tidak ada apa-apa di sini Gong Jing juga pada saat ini segera berkata kepada Geng Ping bahwa ia juga tidak melihat apapun yang berada di sini Apakah saudara Geng Ping benar-benar percaya bahwa kelompok Xiaoyan benar-benar akan membawa mereka menuju ke tempat warisan? Xiaoyan pada saat ini tidak memperhatikan kata-kata yang baru saja dilontarkan oleh Gong Jing Xiaoyan pada saat ini segera mengambil segenggam pasir dan segera mengendusnya Xiaoyan segera merasakan adanya sesuatu yang aneh dan berkata kepada Xia Zhenghui bisakah Xia Zhenghui merasakannya? Xiaoyan pada saat ini merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di sini Xia Zhenghui pada akhirnya mengangguk dan segera melesatkan kekuatan spiritual keadaan suci miliknya Pada akhirnya setelah beberapa saat Xia Zhenghui segera berkata bahwa ia bisa merasakan aura yang sangat kuat Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera mengerutkan kening dan bergumam bahwa bau pasir ini benar-benar aneh Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Geng Ping juga pada saat ini segera mengambil segenggam pasir Geng Ping mencoba mengendus bau pasir tetapi pada saat ini ia tidak bisa merasakan apapun Geng Ping pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah yang aneh Xiaoyan segera berkata bahwa pada saat ini ada bau amis yang terkandung di pasir Baunya sangat ringan dan Xiaoyan agak familiar dengan bau tersebut Sepertinya jika Xiaoyan tidak salah menebak ini adalah bau amis yang unik yang dihasilkan dari ular Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera naik ke udara dan melompat langsung ke langit Xiaoyan terbang ke ketinggian dan pada saat ini menatap ke arah seluruh gurun dan Xiaoyan seketika terkejut Di gurun yang luas pada saat ini Xiaoyan menemukan bahwa pasir sedang bergerak Pasir di kejauhan menggeliat-geliat menuju ke arah semua orang dengan kecepatan yang sangat mencengangkan Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak memerintahkan semua orang untuk segera melesat ke langit Tetapi teriakan Xiaoyan ini sepertinya sudah terlambat karena dengan keras gurun pada saat ini seolah-olah turun Semua pasir bergulung seolah-olah ada lubang yang sangat besar Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini mulut besar segera terbuka dan seolah-olah berniat menelan semua orang dalam satu suapan Semua orang juga pada saat ini segera berhamburan dan Xiaoyan pada saat ini diam-diam mengutuk di dalam hatinya Sepertinya pada saat ini orang-orang dari tim Fearless juga benar-benar terpengaruh dan akan segera ditelan Kerusuhan pada saat ini segera terjadi dan semua orang benar-benar sangat panik Pada akhirnya semua orang kembali tersadar dan mereka melihat dengan jelas kepala ular yang sangat besar di hadapan masing-masing Warna ular ini berwarna kuning tua dan benar-benar akan sangat sulit ditemukan jika ia tersembunyi di pasir Terlebih lagi tubuhnya benar-benar sangat besar sehingga semua orang pada saat ini benar-benar terfana Besar dari setiap orang pada saat ini bahkan benar-benar tidak sebesar pupil mata dari ular tersebut Seketika semua orang juga pada saat ini benar-benar merinding setelah menyadari bahwa ular tersebut setingkat dengan dosian bintang lima manusia Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok ular kembali bergerak untuk menelan semua orang Xiaoyan juga pada saat ini segera bergerak dan tiba-tiba segera terjatuh dari langit Api surgawi segera menutupi seluruh tubuh Xiaoyan Tetapi dengan pedang berat misterius di punggung Xiaoyan Kecepatan lesatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat berkurang Xiaoyan pada saat ini segera menggenggam puluhan teratai api dan segera menjatuhkannya ke arah si monster Tinju Xiaoyan yang besar pada saat ini segera terbungkus api dan mengenai kelapa dari ular piton raksasa tersebut Benturan keras pada akhirnya segera terjadi membuat si monster pada saat ini sedikit oleng dan seolah-olah kepusingan Menerima hantaman keras dari Xiaoyan ini si monster piton pada akhirnya benar-benar sangat marah Sosoknya pada akhirnya hendak bergegas tetapi pada saat yang bersamaan semua orang pada saat ini segera menyerang ke arah si piton Menyadari hal tersebut si piton pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah dan segera melesatkan ekor serta tubuhnya untuk menyerang ke arah semua orang Monster piton itu pun segera melesatkan racun yang pada saat ini melonjak membuat semua orang seketika mundur Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini terlihat aman dengan api surgawi yang menguapkan racun Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini sebuah suara cemas datang dari belakang Xiaoyan Suara tersebut berasal dari tim fearless yang memberitahu bahwa Xiao Zhan, Long Yi, dan Nan Erming pada saat ini telah ditelan binatang buas tersebut Xiaoyan pada akhirnya benar-benar terkejut dan menoleh ke arah tim fearless yang pada saat ini berdiri di belakang Xiaoyan Xiaoyan benar-benar merasa cemas setelah melihat Xiao Zhan, Long Yi, dan Nan Erming yang pada saat ini tidak berada di kelompoknya Gengping juga di samping Xiaoyan segera berkata bahwa beberapa saudara mereka juga pada saat ini telah tertelan Oleh karena itu pada saat ini mereka harus bekerja sama untuk membunuh binatang ini dengan cepat Jika tidak maka saudara-saudara mereka mungkin akan tercerna dan menjadi nanah oleh cairan lambung dari binatang buas ini Xiaoyan pun mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Gengping Xiaoyan juga pada saat ini menoleh ke sekeliling dan tidak mendapati keberadaan dari kelompok Gong Jing Pada akhirnya Gengping segera dengan cemas berkata sepertinya tim dari kelompok Gong Jing juga pada saat ini semuanya telah tertelan Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk memusatkan doki masing-masing ke tubuh Xiaoyan Kelompok dari tim fearless juga pada akhirnya segera mengeluarkan teknik kaca surgawi Bersamaan dengan hal tersebut aura Xiaoyan juga pada saat ini segera melonjak menuju ke bintang lima dosian Dengan kekuatan yang sangat kuat Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan keterampilan bertarung miliknya Xiaoyan pada saat ini menggunakan pedang dewa api yang dibuat oleh Ding Yue untuk berhadapan dengan si monster Gengping dan yang lainnya juga pada saat ini bersiap untuk berhadapan dengan si monster Keduanya pada akhirnya bekerja sama untuk berhadapan dengan si monster dengan susah payah Meskipun kekuatan dari kedua tim ini benar-benar kuat Tetapi bukanlah perkara yang mudah untuk berhadapan dengan monster dosian bintang lima Pertempuran di antara keduanya pada saat ini benar-benar menjadi semakin sengit Dan kelompok Xiaoyan dan Gengping benar-benar menderita kerugian Beberapa orang dianggota Gengping pada saat ini benar-benar kembali ditelan oleh si monster Semua orang berjuang semakin keras untuk berhadapan dengan si monster begitu juga dengan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan seluruh teknik terkuatnya Tetapi meskipun begitu pedang dewa api yang dibuat oleh Ding Yue pada saat ini benar-benar tidak mampu menampung kekuatan Xiaoyan Xiaoyan berpikir jika saja Xiaoyan meningkatkan kekuatannya Sepertinya pedang ini benar-benar akan diledakan Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan berpikir Sepertinya Xiaoyan tidak bisa lagi meningkatkan kekuatannya untuk berhadapan dengan si monster Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini tiba-tiba monster tersebut berhenti Xiaoyan juga pada saat ini telah bersiap untuk menggunakan tinju api nirwana dengan 150 teratai api Gengping dan yang lainnya juga pada saat ini berhenti menyerang melihat sosok monster yang tiba-tiba tak bergeming Pada saat yang bersamaan pada akhirnya suara familiar segera terdengar dan sosok Xiaoyan seketika terkejut Xiaoyan menatap ke arah si monster yang pada saat ini membuka mulutnya perlahan Banyak orang pada saat ini segera terlihat dan Xiaoyan benar-benar terkejut menemukan sosok Longyi, Xiao Zhan, dan Nan Erming Ada juga kelompok dari Gengping yang sebelumnya ditelan oleh si monster yang pada saat ini masih berdiri Semua orang di kelompok Gongjing juga pada saat ini masih berdiri tetapi mereka terlihat sedikit menyedihkan dengan lendir di tubuh masing-masing Sementara itu di sisi lain sosok Longyi pada saat ini segera membawa Nan Erming dan Xiao Zhan terbang keluar Gongjing dan kelompoknya juga terbang tergesa-gesa dan terlihat menyedihkan Orang-orang dari kelompok Gengping juga pada saat ini segera menghampiri Gengping dengan cepat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Longyi apa yang telah terjadi Longyi pun segera berkata agar ayah pada saat ini jangan khawatir Monster tersebut tidak akan menyerang mereka lagi dan ia telah memberitahu Longyi bahwa ia mengetahui ada tempat misterius di sini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menghala nafas lega hingga pada akhirnya teratai api di tangan Xiaoyan pada saat ini menyebar Melihat Longyi dan yang lainnya baik-baik saja Xiaoyan benar-benar melepaskan batu yang mengganjal di hatinya Sementara itu bersamaan dengan Xiaoyan yang berbincang-bincang pada saat ini Gongjing dan yang lainnya tiba-tiba bangkit dan segera menyerang ular raksasa tersebut Ledakan segera terjadi dan pedang raksasa Gongjing benar-benar langsung menusuk kelapa dari ular raksasa Ular tersebut pun seketika melolong tetapi pada saat ini ia benar-benar tidak menyerang balik Longyi pun segera memerintahkan mereka pada saat ini untuk berhenti dan tidak menyakiti si monster Tetapi bagaimana mungkin perkataan Longyi ini didengarkan oleh Gongjing Ia benar-benar mengabaikannya dan bersiap untuk kembali menyerang ular raksasa tersebut Begitu Gongjing menebas pedangnya ke arah si ular pada saat yang bersamaan sosok Xiaoyan pun seketika muncul Pedang kuno dewa api juga muncul di tangan Xiaoyan dan pada saat ini kedua pedang segera berbenturan Dua kekuatan dahsyat meledak dari tangan masing-masing dan kekuatan dahsyat itu berubah menjadi gelombang kejut yang menyebar ke segala arah Gelombang kejut menyapu ke segala arah tetapi tepat ketika Xiaoyan menghadapi Gongjing yang merupakan dosian bintang 6 Sosok Xiaoyan pada saat ini tetap tidak bergerak Di bawah kilatan busur listrik di tangannya Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat tenang Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Gongjing bahwa Xiaoyan telah berkata sebelumnya kepada Gongjing untuk berhenti Apakah Gongjing pada saat ini benar-benar budeg? Mendengar hal tersebut Gongjing pada saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan Tetapi pada saat ini rasa dingin segera menyebar di dalam hati Gongjing menatap Xiaoyan yang terlihat tenang Terlebih lagi Gongjing juga teringat perkataan Gengping yang mengatakan bahwa di antara mereka ada orang-orang dari kuil kuno Sosoknya segera teringat rancang dan pada saat ini ia segera menarik kembali pedang miliknya Tidak peduli seberapa kuat Gongjing pada saat ini Gongjing benar-benar tidak ingin memprovokasi kekuatan yang bahkan ditakuti oleh banyak alam tingkat tinggi Terlebih lagi rancang bukanlah karakter yang mudah untuk dihadapi pada pandangan pertama termasuk juga dengan Xiaoyan Pada akhirnya Gongjing hanya bisa berteriak dengan marah jika mereka tidak membunuh ular raksasa tersebut bagaimana mungkin mereka bisa menemukan tempat warisannya Xiaoyan pada saat ini melirik ke arah Gongjing dengan acu tak acu sebelum akhirnya menunjuk ke arah hidung Gongjing Dengan penuh ketegasan Xiaoyan segera berkata jika Gongjing tolol maka Gongjing hanya bisa diam Jika Gongjing melakukan hal ini lagi maka jangan salahkan Xiaoyan karena akan mengambil sebuah tindakan Mendengar hal tersebut Gongjing pada saat ini sangat marah tetapi ia benar-benar masih belum bisa untuk bergerak Gongjing pada akhirnya hanya bisa melambaikan tangannya dan memutuskan untuk melangkah mundur Pada saat yang bersamaan di sisi lain Longyi pada saat ini telah menyembuhkan luka yang dialami oleh ular raksasa tersebut Xiaoyan juga pada akhirnya segera mendekat dan ular raksasa itu benar-benar telah kehilangan rasa permusuhannya Longyi pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ini adalah ular bersisik putih Ia sudah lama berada di sini dan telah memakan banyak orang kuat sebelum ia tumbuh hingga ke titik seperti ini Longyi telah berkomunikasi dengannya dan ia telah mengatakan bahwa ada tempat misterius yang berada di sini Xiaoyan pun seketika merasa gembira dan berpikir sepertinya ada secerca harapan untuk tempat warisan yang sebelumnya tidak diketahui Dengan penuh semangat Xiaoyan pun segera bertanya di manakah tempat tersebut Longyi pun segera menyampaikan maksud pertanyaan Xiaoyan ini kepada ular bersisik Setelah Longyi selesai berbicara ular bersisik itu pun seketika membalikan badannya dan membenamkan kelapanya ke dalam gurun Bersamaan dengan hal tersebut dalam sekejap mata tubuh ular besar itu benar-benar tenggelam ke dalam gurun Sebuah lubang besar tanpa dasar pada saat ini terbuka di gurun tersebut membuat semua orang tercengang Xiaoyan pun sedikit terkejut dan tanpa sadar bergumam apakah itu berada di bawah tanah Longyi pun menganggukan kelapanya dan pada saat ini pada akhirnya Xiaoyan tanpa ragu-ragu segera memerintahkan kelompoknya untuk pergi Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan dari garis keturunan Longyi bukanlah sebuah lelucon Oleh karena itu Xiaoyan yakin ular bersisik ini juga tidak akan bisa menipu Longyi Sementara itu di sisi lain pada saat ini Geng Ping sedikit terdiam Setelah merenung sejenak pada akhirnya Geng Ping segera mengikuti kelompok Xiaoyan dari jarak dekat Sementara itu melihat hal ini wajah Geng Ping benar-benar dipenuhi dengan ekspresi dingin Gong Jing pada saat ini benar-benar telah dibutakan oleh kebencian dan menyerahkan warisan tertinggi ini kepada kelompok Xiaoyan dan Geng Ping Gong Jing tidak ingin kehilangan warisan tersebut oleh karena itu Gong Jing pada saat ini memutuskan untuk mengikuti kelompok Xiaoyan dan Geng Ping Pada akhirnya setelah semua kelompok masuk pada saat ini pasir segera runtuh dan kembali ke posisi seperti semula Beberapa tim yang mengikuti kelompok Xiaoyan dan yang lainnya juga pada saat ini benar-benar tidak bisa menemukan jejak kepergian dari kelompok Xiaoyan Sementara itu di sisi lain ular besar pada saat ini benar-benar menunjukkan jalan kepada kelompok Xiaoyan Semakin dalam mereka menyelam pada saat ini hawa dingin benar-benar menusuk tulang Xiaoyan segera melonjakan api surgawi untuk menyelimuti tubuhnya begitu juga dengan semua anggota tim Fearless Geng Ping dan Gong Jing juga pada saat ini segera mengeluarkan orijin abadi untuk menghangatkan tubuh masing-masing Semua orang terus-menerus mengikuti pergerakan dari ular besar hingga pada akhirnya Semua orang pada saat ini melihat cahaya redup dan sosok ular itu pun seketika berhenti Begitu sampai semua orang pada saat ini melihat sekeliling dan ternyata tempat ini benar-benar diselimuti oleh es yang tebal Semua orang benar-benar terkejut karena di atas benar-benar diselimuti oleh hawa panas dari gurun Sementara di bawah diselimuti oleh es yang sangat dingin Xiaoyan juga pada saat ini sedikit meningkatkan suhunya untuk menghangatkan semua kelompoknya Sementara itu kelompok Geng Ping dan Gong Jing pada saat ini terlihat sedikit kedinginan Meskipun orijin abadi yang mereka keluarkan bisa sedikit menahan hawa dingin Tetapi hal tersebut tidak se-efektif api surga wixiao yan Dan pada saat ini masih ada embun es di sekitar tubuh mereka Semua orang pada saat ini melihat kesekeliling Sementara Long Yi pada saat ini melihat gelagat aneh dari ular besar Tampaknya ular tersebut benar-benar tidak suka dengan suhu dingin yang berada disini Akhirnya Long Yi pun segera memerintahkan si ular untuk pergi dan menunggu Long Yi di luar Sosok ular itu pun seketika pergi bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini masih melihat kesekeliling Geng Ping pada saat ini tanpa sadar segera bertanya apakah tempat warisan ini berada di dalam es Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening dan masih menatap ke arah sekeliling sambil berpikir Xiaoyan menyadari bahwa jika tempat itu berada di dalam lapisan es Mereka pada saat ini benar-benar harus mencari dimanakah tempat tersebut berada Xiaoyan pada akhirnya segera meningkatkan kekuatan api surgawi dan cahaya terang seketika menyinari sekeliling Untuk waktu yang sangat singkat pada saat ini kegelapan juga seketika menghilang Semua orang pada akhirnya bisa melihat sekeliling dalam waktu singkat Tetapi mereka pada saat ini masih bertanya-tanya apakah yang mereka lihat Banyak diskusi pada saat ini segera terjadi di antara semua orang Masing-masing di antara mereka pada saat ini melihat hal yang berbeda satu sama lain Xiaoyan juga pada saat ini menanyakan kepada timnya apakah mereka melihat sesuatu Tim Xiaoyan juga pada saat ini melihat beberapa benda yang berbeda dan Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa memutuskan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seorang anggota dari Gengping segera datang membawa berita Sosoknya segera berkata bahwa ia telah menemukan lubang di sebelah sana Pada akhirnya Gengping pun mengirim orang untuk melihat lubang tersebut Setelah dikonfirmasi ada jalan pada akhirnya Gengping segera mengajak Xiaoyan untuk segera pergi Xiaoyan pun segera mengangguk dan pada saat ini kelompok Xiaoyan dan Gengping segera bergegas Namun begitu kelompok Xiaoyan hendak memasuki lubang tersebut pada saat ini kelompok dari Gengping telah masuk terlebih dahulu Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut tetapi Xiaoyan tidak merasa kesal Xiaoyan berpikir bahwa pada saat ini mereka benar-benar telah memiliki tim untuk membuka jalan Jika ada sesuatu yang salah di depan maka tentu saja kelompok dari Gengping ini akan menjadi santapan terlebih dahulu Pada akhirnya kelompok Xiaoyan dan Gengping segera mengikuti kelompok Gongjing yang baru saja malasat masuk Hanya ada satu jalur terowongan yang sangat sempit disini Kelompok Xiaoyan terus menerus masuk ke bagian terdalam dan pada saat ini segera terkejut Gengping dan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menemukan keberadaan dari kelompok Gongjing Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini juga mereka terkejut karena tempat di belakang mereka pada saat ini benar-benar tertutup Semua orang merasa cemas karena tempat di belakang mereka benar-benar telah terblokir dan mereka tidak bisa kembali Mereka hanya bisa terus melangkah maju hingga pada akhirnya Kelompok Xiaoyan dan Gengping pada saat ini telah sampai di sebuah tebing Mereka pada akhirnya berhenti setelah melihat kegelapan yang tak berujung yang berada di hadapan mereka Semua orang pada saat ini mengerutkan kening dan benar-benar tidak tahu apa yang pada saat ini berada di hadapan mereka Sementara itu Xiaoyan pada saat ini membentuk teratai api dan segera melemparkannya ke dasar jurang Begitu teratai api ini meledak cahayanya pada akhirnya segera menyinari seluruh ruang Bersamaan dengan hal tersebut semua orang pada saat ini bisa melihat bahwa di hadapan mereka ada sebuah gerbang Jauh di seberang jurang pada saat ini ada gerbang yang bertuliskan karakter di atasnya Semua orang pada saat ini terkejut menatap ke arah gerbang yang bertuliskan kota Tianji Di tengah-tengah keterkejutan semua orang pada akhirnya cahaya ledakan dari teratai api perlahan-lahan memudar Tidak jauh dari kelompok Xiaoyan di samping pada saat ini ledakan segera terjadi Tepat di sebelah Xiaoyan pada saat ini ada kelompok orang yang melintas Dua sosok tubuh bergegas keluar dan mereka sepertinya tidak menyadari bahwa ada jurang di hadapan mereka Pada akhirnya mereka pada saat ini benar-benar terjatuh ke dalam jurang Begitu keduanya ingin terbang pada saat yang bersamaan Bayangan gelap segera menyambar mereka dan semua orang pada akhirnya hanya bisa mendengar teriakan Sosok-sosok yang baru saja muncul ini ternyata adalah kelompok yang dipimpin oleh Gong Jing Wajah Gong Jing juga pada saat ini terlihat pucat setelah kehilangan dua rekannya Namun yang membuat Gong Jing semakin merinding adalah bayangan hitam di hadapannya Merupakan seekor monster yang bertingkat di bintang lima dosian Terlebih lagi pada saat ini ada dua monster yang merupakan bintang lima dosian Xiaoyan juga menyadari hal tersebut dan pada saat ini semua orang benar-benar mengerutkan kening Mereka pada saat ini sepertinya benar-benar harus berhadapan dengan dua ekor monster bintang lima dosian Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih